Halo teman-teman selamat pagi kita mau pergi belanja kebutuhan dapur ya Bornya iya harus pagi-pagi teman-teman biar dapat yang bagus-bagus yang segar-segar ya kan baru maaf teman-temannya tadi aku nggak bisa video ini supermarketnya karena baterai HP aku le habis gitu jadi ini baru aku cas dan kita sekarang sudah di rumah kita belanja caru sayuran buah-buahan wortel apa ini paprika Radisson gitu aja terus ada rucola di sini ada buah ceri terus ini niktarina nah ini buah apa ya kalau bahasa Jerman nya niktarina teman-teman mungkin peach ya ini airberry strawberry teman-teman sama ini kita paling suka ini timun habis ini kita mau ke toko untuk cari-cari baju buat musim semi atau musim panas ini sudah musim semi tapi di toko-toko mereka sudah banyak pajang baju-baju untuk musim semi dan musim panas teman-teman kita sekarang di toko NKD mau lihat kaos baju kaos-kaos gitu kemarin itu aku ada lihat kayak gini yang gambarnya cantik teman-teman aku suka yang ini toko ini lumayan kecil juga tapi yang aku suka dari toko ini mereka sering punya barang-barang yang bagus kayak baju-baju untuk anak-anak maupun untuk dewasa teman-teman jadi aku sering datang ke sini kemarin itu aku agak ragu-ragu untuk ambil baju model ini yang warna putih hitam ini nah setelah dirumah aku pikir ya itu bagus cantik nah setelah kembali lagi ke sini ternyata ukuranku itu sudah sudah terjual sudah habis teman-teman sayang sekali aku enggak ambil pada waktu pertama sama sekali aku lihat ini rajutan rajutan tidak perlu Oh kainnya dingin enak ini tapi coraknya nggak itu bagus itu bagus kita seboru ya ya Hai 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 takofudi suhin Oh ini ada dompet ini asli dari kulit tak terlalu kecil ya Hai sekarang kita ada di tako ini toko kedua kita mau lihat baju-baju untuk si monika hari ini ada belanja belanja teman-teman belanja dapur beli baju belum lagi beli mainan ini untuk si mihael pokemon ternyata ini lumayan mahal satu bungkusnya itu sekitar 15-24 euro terus yang paling kecilnya itu satu bungkus ada 4 pokemon di dalam sekitar 5 euro teman-teman tidak tahu kalau ini pokemon mahalnya sampai 24 euro karena teman-teman si mihael punya pokemon itu si mihael juga pengen punya biar bisa barteran sama teman-temannya jadi ini tadi yang kita beli pokemon ini 15 euro terus ini majalah belanja bajunya sudah selesai dan sekarang kita sudah di rumah kembali teman-teman di luar aku lihat sunsetnya bagus dan banyak burung-burung berterbangan kita tinggal di kastil teman-temannya jadi itu makanya bangunannya sedikit agak tinggi aduh banyak sekali burung-burung disini jadi kalau udah sorean lampu taman kita itu otomatis hidup kayak seperti itu kalau misalnya kita lewat dia juga otomatis gitu hidup di belakang kastil ini ada villa dan taman banyak pohon-pohonan juga itu makanya banyak burung-burung disini dan sarang burung juga banyak banyak di belakang kastil ini video kita waktu masih tinggal di Jerman pada saat musim semi hari ini food festival teman-teman ini ada apa ini retus bagian kalau ada yang sakit atau apa gitu ya banyak stand-stand makanan disini disitu ada banyak tenda disini nanti ada di atas musik disana sekalian kita nanti nonton konser-konser kecil gitu teman-teman disini juga bisa main tenis teman-teman tengok ini sayangnya di food festival seperti ini banyak musik yang enak-enak didengar tetapi masuk dalam copyright teman-teman itu makanya aku mute kan gitu ini ada figur dinosauria mihael malu-malu teman-teman dia pengen lihat dinosauria di sini face painting untuk anak-anak biasanya kalau ada pesta-pesta rakyat seperti ini anak-anak minta digambarin wajahnya dengan berbagai vigo dinosauria atau bunga-bunga gitu teman-teman tapi kali ini karena kita tadi sudah waktunya mepet datang kesini jadi tidak ada waktu untuk gambar-gambar wajah di sini kita main meja tenis dan kalian lihat ada harga di sini di meja ini mereka juga jual peralatan olahraga termasuk meja tenis ini jadi agak-agak random gitu ya ini food festival tetapi ada jual peralatan olahraga lucu ya tapi kita di sini puas main-main teman-teman ada meja tenis ada entah permainan apa aku enggak tahu tetapi buat anak-anak ini sangat menyenangkan untuk anak-anak aku ini pertama sekali mereka main meja tenis jadi kalian bisa lihat bagaimana mereka main asal pukul bulannya saja senangnya di Jerman ini kalau sudah menyambut musim semi banyak pesta-pesta rakyat kayak food festival ini atau kadang ada pasar dadakan atau pasar minggu jadi buat kita ini menyenangkan seru bisa juga bawa anak-anak main-main kesana jadi tidak di rumah atau sama temannya terus dan syukur-syukur juga kita bisa ketemu teman di pasar ini Monica cek mah hehehe so gross cukur banget rasa strawberry ayolah 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 susahnya bikin video di musik eh di food festival ini karena dari tadi mereka menyanyikan lagu-lagu yang masuk dalam copyright teman-teman jadi aku harus seperti apa pelankan itu suaranya biar tidak masuk dalam copyright gitu nah si mbak ini dia menyanyikan lagu apa itu sky follow kalau nggak salah itu judulnya dan suaranya sangat bagus sangat top untuk bisa masuk ke dalam sini kalau nggak salah suami tadi bayarnya untuk satu orang dewasa itu sepuluh atau lima belas euro gitu ya jadi kita berdua itu sekitar dua puluh tiga puluh euroan lah tapi kita di sini sudah puas dengar musik secara live dimana musiknya dan suara penyanyinya itu bagus-bagus teman-teman jadi kita bisa betah duduk-duduk berlama-lama di sini dan sekalian juga kita makan minum jadi di sini banyak stand stand makanan kita bisa pilih apa saja cuman tadi ada burger gitu lumayan mahal dan antrenya aduh banyak teman-teman ini masih pagi jadi terlihat masih banyak bangku-bangku yang kosong dan orang juga banyak yang baru datang gitu aku yakin nanti kalau sudah siangan ini bakalan penuh teman-teman orang Jerman ini ya kalau ada pesta-pesta seperti ini mereka itu paling semangat datangnya apalagi ada musik live ada stand makanan mereka bisa makan minum bir sambil menikmati musik atau konser kecil-kecilan seperti ini secara live apalagi ini akhir pekan dimana kebanyakan orang tidak bekerja jadi untuk datang ke sini itu adalah pilihan terbaik untuk menghabiskan akhir pekan teman-teman jadi bakalan banyak-banyak orang di sini beruntung kita datang pagi-pagi ke sini terima kasih